ok bro masih ada yang botlop saat install custom room dan masih pada bingung juga penyebabnya apa cari di youtube dan di google juga nggak ketemu masalahnya yang sama mungkin ada yang masalahnya sama kayak punya gua bro kalau sudah install custom room sudah selesai sesuai introduksi dan merasa nggak ada yang salah sudah sukses di TWRP nya ditandai dengan tulisan don tapi kok lama banget ya buat animasinya ditunggu 5 menit 10 menit bahkan 15 menit di logo terus ada yang ngalamin hal yang sama nggak nah terus kesalahannya itu dimana bro padahal kan roomnya sudah sesuai sama tipe device yang kita pakai oke bro disini gua mau share ke kalian buat para user custom room yang gagal flash gua bakalan share step by step nya dari mulai botlop sampai ke sukses aduh disini agak berisik bro jadi harapkan lum lah gua rekornya siang hari ini dan kesalahannya dimana itu bakalan gua share juga jadi agar kalian yang mau install custom room nggak bingung lagi karena sudah tahu masalahnya dimana sebelum install custom room besarankan kalian backup dulu semua data di custom TWRP intinya kalian skip aja di bagian folder cache soalnya itu nggak begitu penting sisanya kalian checklist dan kalian backup pertama kalian masuk ke backup dan kalian checklist semuanya terkecuali folder cache soalnya folder cache ini nggak begitu penting bro jadi nggak perlu kalian backup sisanya kalian checklist aja bro ini folder folder data itu 0 MB soalnya gua tadi botlop jadi ini harus ju format dulu datanya baru bisa muncul lagi kemudian kalian checklist semuanya dan kalian backupnya itu di SD card jadi nggak boleh backup di external alasannya kenapa backup di SD card soalnya kalau misalkan nanti pas kalian install custom room dan Android kalian itu kena Encrypt jadi hasil backupnya itu nggak terhapus disarankan kalian pakai SD card nya itu yang ukurannya sekitar 8 GB atau yang 16 GB juga kalau misalkan kalian punya itu nggak apa-apa selanjutnya kalian pergi ke bagian wipe nah kalian checklist dalvik cache system dan data sisanya kalian abaikan jadi cukup 4 aja kemudian kalian swipe kalau misalkan sudah selesai kalian cari custom room yang mau kalian install nah kalau misalkan kalian install custom room dan memerlukan update FW disarankan kalian flash dulu bagian FW nya kalau misalkan FW nya sudah sukses baru kalian install custom room nya nah kebetulan custom room yang bakalan gua flash ini membutuhkan FW yang versi update yaitu MIUI 11 setelah selesai install FW nya kalian wipe cache nya nah kalau misalkan sudah di web kalian nggak perlu restart dulu jadi kalian bisa langsung pergi ke custom room yang mau kalian install kebetulan custom room yang bakalan gua install adalah Corvus versi 9.5 endgame gua mencari informasi tentang custom room Corvus versi 9.5 itu katanya skor antutunya itu gede banget loh makanya gua penasaran dan akhirnya gua coba apakah ini emang enak banget emang semut buat bermain game tapi yang nggak tahu nanti mungkin di next video bakalan gua review tentang custom room Corvus 9.5 endgame dan custom room ini juga sudah tersedia buat beberapa device tapi nggak begitu banyak nanti bisa kalian cek aja di bagian deskripsi soalnya linknya nanti bakalan gua share custom room Corvus 9.5 ini tidak berikut dengan GAPS jadi kalau misalkan kalian mau install Corvus versi 9.5 kalian harus download juga GAPS nya gua sarankan kalau misalkan kalian benar-benar mengutamakan game dan pengen Android kalian itu performanya lumayan kalian pakai GAPS nya yang Pico atau yang Nano jadi jangan terlalu tinggi setiap kalian habis install custom room atau custom kernel atau apapun yang di TBRP kalian harus wipe bagian case nya jadi dibiasain aja bro ini buat menghapus semua case yang ada di Android kalian setelah kalian mengganti modul mengganti tweak atau mengganti room setelah install custom room kalian bisa langsung diikuti dengan install GAPS nya kebetulan disini gua nggak install GAPS gua pengen tahu aja custom room ini bakalan buat klub seperti tadi atau bakalan nyala seperti biasa tadi kan gua tutorialnya step by step nya udah benar udah wiping semua case data dan sistem dan gua juga pas install custom room nya itu nggak gagal tapi ditandai dengan tanda down berarti sukses tapi kenyataannya custom room yang gua install ini bottle bro ini gua udah tunggu sekitar 5-8 menit tapi Android nya itu nggak mau nyala kalau misalkan kalian install custom room dan sukses dan bakalan nyala biasanya ditandai dengan LCD atau cahaya layar itu sedikit mereduk tapi kalau misalkan cahaya LCD nya itu nggak mereduk tapi sama aja itu artinya bottle up kalian mau tunggu 15-20 menit juga nggak akan nyala jadi tips nya kalau misalkan yang ngalamin bottle up pas install custom room kalian bisa pergi lagi ke bagian custom tprp kenapa gua kasih judul universal atau ala android soalnya namanya bottle up kayak gini itu random bro jadi kita nggak bisa mestiin hp apa aja yang bakalan stuck di logo dan hp apa aja yang bakalan sukses jadi kita nggak bisa memprediksikan ini tergantung custom room yang kalian pakai juga dan ini berlaku buat custom room android 9 android 10 dan android 11 cara fix nya kalian pergi lagi ke custom tprp kemudian kalian cari file yang bernama dmverity sebenernya file dmverity ini dikhususkan buat kalian yang install room ui lewat tprp soalnya dari pengalaman gua nih bro kalau misalkan gua install room ui lewat tprp itu pasti diakhiri dengan bottle up nah biar nggak bottle up itu kita pakai dmverity cara install nya pun gampang kita cukup plus aja seperti biasa jadi kita nggak perlu ngelakuin hal apapun dmverity ini fungsinya untuk mengganti file bot img yang ada di custom room yang sebelumnya kita install itu yang bikin custom room kita itu bottle up kalau misalkan sudah selesai seperti biasa kalian harus wipe bagian cache nya kemudian kalian restart android nya atau reboot system biasanya setelah install dmverity ada sebagian custom room yang nyala normal dan ada juga sebagian yang masih mentok di logo itu dikarenakan file bot img nya itu nggak cocok sama custom room yang kita pakai barusan gua udah install dmverity dan kita tunggu dmverity ini bisa menyalakan custom room yang bot lock atau custom room yang gagal di install atau nggak jadi kita tunggu aja buat animasi nya ini sekitar beberapa menit aja bro selamat menikmati 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 ternyata dmverity ini tidak bisa mengatasi gagal flash custom room jika sudah seperti ini ada cara yang bisa kalian lakukan android 9 dan android 10 itu sering terjadi internal terkunci kalian pasti pahamlah istilah yang namanya encrypt yaitu internal 0mb di twrp dan kita tidak bisa flash di custom twrp juga buat kalian yang sering ganti room, saya sarankan sebelum install custom room nya kalian harus pindahkan semua data internal ke sd card soalnya ini sering terjadi untuk beberapa device dan sering terjadi di android 9 dan android 10 kalau kalian masih mengalami botlock atau break di logo kalian pergi ke custom twrp dan kalian klik data mungkin di sebagian twrp itu berbeda-beda caranya intinya kalian harus format di bagian datanya cara ini akan menghilangkan semua data-data yang ada di internal termasuk foto, video, musik, file, tweak dan modul dan semua file-file yang ada di internal itu akan hilang makanya waktu awal saya sarankan kalian pindahkan semua data di internal ke sd card jika kalian sudah format di bagian data dan sudah menghilangkan semua data di internal kalian restart android nya seperti biasa sebenarnya di bagian bot animasi itu kita cukup menunggu 3-4 menit saja android kita sudah nyala tapi kalau misalkan lebih dari 5 menit itu artinya custom room yang kalian flash itu botlock atau break buat kalian yang masih mengalami botlock atau break saat install custom room kalian bisa mencoba cara yang ada di video dan sampai sekarang saya tidak pernah gagal install custom room selama custom room yang kita flash itu sesuai device kita masing-masing oke bro semuanya sudah fix dan semoga saja ini bisa kalian coba di android kalian install custom room itu tidak sulit bro selama kita installnya sesuai instruksi tidak salah langkah semuanya akan berjalan lancar tanpa kendala semoga saja video ini bisa menjadi gambaran buat kalian yang mau install custom room gambaran buat kalian juga yang gagal install custom room semua android itu cara install custom room nya sama step by step nya juga sama yang membedakannya adalah file yang kita install sebelum install custom room gue sarankan kalian backup dulu semua data di custom twrp untuk android 9 dan android 10 kalian pindahkan data internal ke sd card takutnya kena encrypt sisanya tinggal kalian eksekusi aja bro semoga video ini bermanfaat buat user root yang masih galau cari room yang sesuai karena di channel ini akan share room rekomendasi yang mungkin bisa kalian coba bro oke gue lef mau bikin air gula dulu sampai ketemu di video selanjutnya salam buat lovers thank you bro likely saying lima amalnya em 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 em